Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya kali ini kita akan membuat bunga dan ini kita pakai plastik warna pink Fanta lalu plastik putih plastik hijau nanti jangan mudahnya saya mix dengan plastik hitam kemudian kita siapkan kain sarung sebagai alas di atasnya kita letakkan kertas lalu di atasnya kita letakkan plastiknya ini saya buat dua lapis lalu ditutup kembali dengan kertas kemudian disetrika nah karena plastik saya ini lumayan tebal jadi saya buat dua lapis aja tapi kalau punya plastik yang tipis boleh dilapis tiga sampai empat setelah disetrika kita tunggu beberapa saat lalu kita buka kertasnya nah ini hasilnya semakin tebal dan semakin rapi nah ini plastik ungunya juga kita setrika dua lapis ya hasilnya jadi lebih tebal seperti ini untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian disetrika untuk kertasnya terserah anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan plastik pink yang sudah kita setrika kita gunting dengan ukuran 18 x 18 cm kemudian plastiknya kita merengkan seperti ini lalu kita lipat dua sehingga membentuk segitiga kemudian bagian bawahnya ini kita lipat seperti ini kita lipat ke samping kiri dan kanan lalu kita buka ini hasilnya tiga bagian yang sama besar kemudian dua bagian ini kita lipat ke arah kanan lalu balas lipat ke arah kiri kemudian balas lagi lipat ke arah kanan setelah itu dari ujung kanan ini kita gunting membentuk kelopak yang meruncing seperti ini Hai dan kalau kita buka ini hasilnya lima kelopak kemudian kita pakai korek kelopaknya kita lipat dua nah ini kita bakar bagian tengahnya supaya ada tulangnya jadi dia lebih kaku nah ini kelima kelopaknya kita bakar bagian tengahnya ya oke hasilnya jadi seperti ini kemudian kita ambil plastik ungu kita gunting ukuran 4 x 10 cm lalu ini boleh kita lipat dua lalu kita gunting tetapi jangan sampai putus boleh kita lipat dua dua lagi supaya lebih cepat dan ini kita gunting kecil-kecil ini untuk bagian putih tengahnya ya nah kita buka hasilnya seperti ini kemudian untuk tangkai kita pakai kawat besi ini saya double dua karena punya saya tipis bagian ujung atas kita beri lem dan kita lilit pakai plastik ungu yang sudah kita gunting tadi nah ini putihnya bagian bawah kita beri lem lalu kita masukkan pada kelopak pinknya ini kita tarik dan kita tunggu hingga lemnya mengering untuk kelopak bawah plastik hijau ukuran 7 x 7 cm telipat dua lipat lagi lipat lagi lipat sekali lagi empat kali lipatan kita gunting meruncing nah ini sama seperti di awal tadi hasilnya 8 kelopak lalu kita ambil bunganya kita beri lem di bagian bawah dan kita masukkan kelopak bawahnya nah ini kita tempelkan nah untuk bunganya sudah selesai untuk daun kita potong plastik hijau ukuran 6 x 10 cm kemudian kita lipat dua lalu kita gunting membentuk kelopak daun semakin ke atas semakin meruncing seperti ini kemudian kita siapkan lilin kita lipat dua bagian tengahnya ini kita bakar nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daun setelah itu kita juga bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan nah jadinya seperti ini lebih kelihatan nyata daunnya lalu kita siapkan kawat besi untuk tangkainya kita beri lem dan kita lilit dengan plastik hijau setelah itu supaya lebih rapi kita bakar lalu daunnya kita balik kita beri lem di bagian tengah dan kita tempelkan tangkainya kita tekan nah sekarang akan kita rangkai daun dengan bunganya nah ini batangnya kita beri lem dulu lalu kita lapisi dengan plastik hijau kemudian kita ambil daun yang pertama kita dekatkan dengan tangkainya kita beri lem lalu kita lilit dengan plastiknya selanjutnya kita ambil daun yang kedua kita letakkan di sebelahnya kita beri lem dan kita lilit kembali oke ini sudah selesai satu tangkai bunga nah warnanya seperti ini ya nah ini saya buat dua tangkai oke saya pakai vas bunganya seperti ini kita isi pasir dan ini tinggal kita tancepin aja oke hasil akhirnya seperti ini bunga hias warna pink fanta dari plastik resek semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah nah kalau mau dirangkai silahkan diperbanyak bunganya dan dirangkai sesuai selera oke demikilah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like komen dan juga share terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye bye bye